Anjong aseo, narasi pagi kembali dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margaret. Pertama, ada kabar soal pendanaan Ibu Kota Negara baru, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma yang ditutup sementara, serta seleksi CPNS yang tahun ini disetop. Selain itu, ada juga kabar tentang krisis Ukraina. Ini dia selengkapnya. Pemindahan Ibu Kota Negara memasuki babak baru. Sekarang, pemerintah lagi mikir, duitnya dari mana ya? Pada 17 Januari 2022, tertulis pada laman IKN bahwa 53,3 persen pendanaan Ibu Kota Negara baru berasal dari APBN. Padahal, Presiden Jokowi pernah bilang pada 2019 kalau APBN yang dipakai untuk IKN hanya 19 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membantah kabar angka 53,5 persen tersebut, dan menyebut kalau porsi APBN untuk IKN masih dihitung. Info APBN di laman IKN akhirnya dihapus pada 18 Januari 2022. Lagi-lagi, anggaran IKN bikin gaduh publik. Sri Mulyani menyampaikan bahwa ingin memakai dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar Rp178,3 triliun untuk pembangunan IKN. Anggaran itu dianggap tak tepat karena berasal dari dana penanganan COVID-19. Ekonom Faisal Basri bahkan menyebutnya kejahatan luar biasa. Lalu, buat bangun kota Nusantara ini, duitnya dari mana dong? Bima Yudhistira bilang ada dua opsi pembiayaan. Dua pilihannya sih, tetap rakyat yang nanggung nantinya. Kemudian juga, implikasi terhadap beban utang pemerintah. Nah, ini kan pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, kalau belanja negara dipakai untuk ibu kota negara, pilihan pertamanya adalah masyarakat harus menanggung pajak yang jauh lebih tinggi. Dan tentunya ini juga bisa beresiko menurunkan kembali konsumsi dan daya beli masyarakat. Atau yang kedua, opsinya adalah menambah pembiayaan utang. Nah, pembiayaan utang yang ada sekarang selama pandemi itu, kenaikannya sangat ekstrim, sangat signifikan. Ditambah lagi ada beban pembangunan ibu kota negara yang dananya tidak kecil. Ini akan melemahkan kemampuan membayar utang pemerintah. Jadi, tidak menyambung dengan upaya penguatan kemampuan bayar atau efisiensi belanja seperti yang dinyatakan oleh Presiden ataupun Menteri Keuangan. Tapi ini justru sebaliknya adalah bentuk pemborosan yang paling nyata. Walau banyak prediksi sumber dana, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada 22 Januari lalu menyatakan kalau belum ada anggaran untuk IKN sampai saat ini. Tapi, Menteri Basuki juga bilang, proyek pembangunan tahap awal IKN seluruhnya akan memakai APBN. Pemerintah pun memperkirakan, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 466 triliun dengan berbagai skema pendanaan. Dana dari APBN akan dikucurkan sebesar Rp 89,4 triliun, lalu ditambah skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang diprediksi mencapai Rp 253,4 triliun, serta pendanaan dari swasta serta BUMN atau BUMD yang nilainya mencapai Rp 123,2 triliun. Untuk bikin ibu kota baru, duitnya sih pasti nggak sedikit. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah kasih bocoran pada 2021 lalu saat menghadiri Indonesia UEA Investment Forum di Uni Emirat Arab. Saat itu, Jokowi bilang butuh Rp 504 triliun untuk bangun kota Nusantara. Yaudah, kita tunggu aja ya perkembangannya. Nah, kalau kamu setuju nggak bangun ibu kota baru pakai duit kita? Eh, maksudnya pakai APBN dan dana PEN? Bandara Halim Perdana Kusuma bakal ditutup pada 26 Januari mendatang. Tapi tenang aja, penutupannya cuma sementara kok. Bandara Halim akan ditutup demi revitalisasi selama 3,5 bulan. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2022. Revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sisi darat dan udara demi keamanan penerbangan. Lalu, gimana ya kalau penumpang sudah membeli tiket dari atau menuju Halim? Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator bandara dan semua maskapai untuk berbagai opsi yang ada. Penumpang dapat membatalkan penerbangan, rifan tiket, dan mengalihkan rute penerbangan dengan menghubungi langsung maskapai. PT Angkasa Pura II juga sudah membuat skenario perpindahan penerbangan dari Bandara Halim. Nantinya, penerbangan dialihkan ke 5 bandara pengganti yakni Bandara Soekarno-Hatta, Husein Sastra Negara, Kertajati, Pondok Cabe, dan Budiarto. Nah, buatmu yang udah beli tiket perjalanan penerbangan via Halim, cek ya jadwal terbaru dari maskapainya. Jangan sampai jadwal bepergian kamu jadi berantakan. Situasi di Ukraina makin panas. Konfliknya dengan Rusia belum juga tuntas. Sejumlah negara khawatir akan pecah perang terbuka antar kedua negara. Pada 21 Januari lalu, setidaknya ada sekitar 100 ribu pasukan Rusia yang berjaga di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina. Rusia juga mengerahkan 140 kapal perang, 60 jet tempur, dan 1.000 unit perangkat keras militer di sekitar Ukraina. Ukraina sendiri nggak tinggal diam. Mereka meminta bantuan senjata dari Amerika Serikat dan fasilitas medis dari Jerman. Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris khawatir akan timbul perang terbuka Ukraina versus Rusia dalam waktu dekat. Ketegangan ini mendorong beberapa negara untuk ikut serta meredakan TNC yang ada. Menlo Amerika Serikat Anthony Blinken sempat menemui menlo Rusia, Sergei Lavrov, pada 21 Januari 2022. Blinken meminta agar tak ada serangan Rusia ke Ukraina. Namun, pihak Rusia berdalih bahwa pasukan dikerahkan untuk latihan militer besar-besaran. Amerika Serikat sendiri udah menyetujui paket bantuan militer ke Ukraina senilai 200 juta dolar Amerika Serikat pada Desember 2021 lalu. Bahkan, bantuan militer mematikan udah sampai ke Ukraina. Inggris pun ikut menuding Rusia berniat buruk kepada Ukraina. Mereka menganggap Rusia mau membuat pemerintah Ukraina menjadi pro-Moskow. Diketahui, hubungan Rusia dan Ukraina memang bermasalah sejak dulu. 2014 kemarin, masa melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Yanukovych dipaksa mundur karena membatalkan kerjasama dengan Uni Eropa. Alhasil, Rusia tidak senang dan memandang kejadian itu sebagai sebuah kudeta. Setelahnya, Rusia mengirimkan pasukan ke Crimea, Ukraina untuk menduduki wilayah itu. Jangan sampai perang beneran deh. Asli, udah capek kita sama virus. Masa harus ada korban gara-gara sesama manusia? Tertarik jadi PNS? Kayaknya kamu mesti bersabar dulu nih soalnya tahun ini seleksi CPNS ditiadakan. Pemerintah memutuskan untuk enggak membuka rekrutmen CPNS 2022. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan skema penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini dikonfirmasi Menpan RB Cahyokumolo pada 19 Januari 2022. Ia juga menyebut kebijakan ini dibikin demi membuat birokrasi lebih modern. Meski demikian, penerimaan CPNS enggak sepenuhnya dihapus sih. Masih ada rekrutmen CPNS lewat jalur sekolah kedinasan milik negara. Selain itu, seleksi CPNS akan difokuskan pada penerimaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Tak hanya seleksi CPNS, tenaga honorer juga akan dihapus pada 2023 mendatang. Sebab, tenaga honorer dianggap mengacaukan kebutuhan formasi ASN di pemerintahan. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadian Syah, kebijakan Menteri Cahyo enggak tepat, karena tenaga honorer cukup membantu pelayanan publik. Iya, menurut saya ini kebijakan yang tidak tepat, Mas. Karena apa? Karena tenaga honorer itu selama ini kan membantu di dalam percepatan layanan publik, Mas. Jadi ada sektor-sektor yang banyak membutuhkan tenaga honorer itu, kan tidak hanya sektor pendidikan dan kesehatan sebenarnya, di luar itu juga banyak, Mas. Ini yang perlu dikarisbawahi. Kemudian yang kedua, bahwa keberadaan tenaga honorer itu kan ada peraturan perlindungannya, Mas, itu PP56 itu loh, jadi harusnya pemerintah memprioritaskan kepada tenaga honorer ini untuk menjadi tenaga P3K itu, pekawai pemerintah dengan perjadian kerja, jadi mereka diperlutaskan. Di satu sini juga ada juga mereka itu menerima gaji yang sangat rendah sekali, bahkan di bawah UMR, itu atau UMP, nah ini yang jadi masalah. Nah, ada kekhawatiran dari para pekerja honorer atas perubahan ini. Salah satunya, guru. Tak semua guru honorer dianggap bisa diangkat jadi CPNS atau PPPK, mengingat jumlah mereka mencapai 742 ribu. Univa Roshidi dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI berharap, guru honorer bisa diangkat jadi PNS. Yang keberadaan guru honorer di sekolah negeri juga kan bukan kemauan dari guru honorer itu sendiri, akibat dari tidak ada reguliman satu, karena itu pemerintah wajib menyelesaikan, karena kebutuhan honorer itu diudah di atas 1 juta. Nah, karena itu kami memohon diselesaikan, diangkat, ya diangkat mereka-mereka yang 5 tahun ke atas itu, karena kan dikatakan bahwa di dalam penyelesaian guru honorer saat tahun 2023 itu khusus untuk pendidikan, kesehatan, dan apalagi gitu kan, ya, akan dilakukan dengan mekanisme sendiri. Kalau itu yang terjadi adalah catatan sejarah bagi pemerintah dalam penyelesaian honorer. Jangan sampai itu dibiarkan terpatung-patung dan itu akan jadi masalah, tidak menghormati rasa guru honorer yang sudah mengabdi lama, sebalikus akan membuat persoalan pendidikan masih penuh dengan cari sarapan. Yowes, kamu yang punya cita-cita jadi PNS, bersabar dulu. Pelajarin aja dulu buku-buku persiapan tes CPNS-nya. Tempat menu sarapan informasi hari ini udah aku kuguhkan buatmu. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye. Bye.